Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Wadir Pawe Messi menanggapi tingginya angka kemiskinan di Papua Barat sebagaimana yang dirilis Badan Pusat Statistik Senin lalu. Menurutnya bahwa untuk menekan angka kemiskinan di Papua Barat merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh OPD terkait. Kata Penjabat Gubernur Wadir Pawe, sebagai upaya pihaknya bersama pimpinan OPD telah membahas program dan kebijakan anggaran APBD Induk Pemprov Papua Barat. Program anggaran dimaksud, terutama dalam upaya pemberdayaan ekonomi demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kita tetap maksimalkan dengan memerankan peran serta para pemimpinan OPD ya karena itu kan bicara tentang kemiskinan, stunting, gisi buruk, itu bukan satu bidang. Itu semua OPD terlibat, yang bangun sanitasinya, yang bangun sarana-sarananya, yang bangun kelemahannya, dan lain sebagainya, itu diantaranya. Ya, tentu tadi yang ditanya apa tuh, saya sedang dengar. Angga kemiskinan. Angga kemiskinan itu diantaranya. Jadi, maksud saya, amin ya, bahwa bicara tentang kemiskinan ini, itu satu bidang. Jadi, kita sudah, apa menyebabkan, bahas dalam beberapa OPD, rencana mempunyai anggaran programnya, yang sekarang kita sedang membahas karena ada perubahan anggaran, yang berkaitan dengan Provinsi Papua Barat Daya. Jadi, belum ditetap kembali. Teral, kita sudah putuskan penutupan itu di Desember awal 2022, tapi kemudian telahirlah provinsi ini, makanya turunlah keputusan kemungkinan keuangan, bagi sekian-bagi sekian. Nah, kita kerja lagi sekarang. Jadi, kemudian kerja dua kali. Sebelumnya, hasil rilis data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat pada Senin 30 Januari 2022, jumlah presentasi penduduk niskin di Papua Barat berseptember 2022 mencapai 222,36 ribu orang. Dari Manupari, Media Diskomunfo Papua Barat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.